Ya, pembersa Jalan Tol Transubatra JTTS Bayung Lencir Tompino atau Baleno Seksi 3 resmi beroperasi. Jalan Tol ini menghubungkan Jambi dengan Sumatera Selatan. Pengoperasian ruas Jalan Tol tersebut untuk sementara dilakukan tanpa dikenakan tarif. PT Utama Karya mengumumkan bahwa Jalan Tol Betung Tompino Jambi Seksi 3, Sekpen Bayung Lencir Tompino sepanjang 34 km, mulai beroperasi tanpa tarif, mulai Kamis 17 Oktober 2024. Pengoperasian ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Buntri PUPR No. 2798-KTPS-M-2024, tanggal 16 Oktober 2024. Tentang penetapan pengoperasian Jalan Tol Betung Tompino Jambi Seksi 3, Sekpen Bayung Lencir Tompino. Tol ini telah melalui proses uji legfungsi ULF dan telah menerima sertifikat legoperasi SLO yang diterbitkan pada 14 Oktober 2024, sehingga dinyatakan layak untuk digudakan oleh masyarakat. Meskipun belum dikenakan tarif, pengguna jalan tol yang melintas diminta tetap melakukan tapping kartu uang elektronik di gerbang tol dan memastikan kartu dalam kondisi baik. Dengan beroperasinya tol ini, Utama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 100 km per jam dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Peraturannya cuman belum dikenakan tarif terhadap teknologi. Berapa lama Pak? Ya, sampai pemerintah memutuskan supaya ini dilakukan tarif. Apakah ada sinyal nanti untuk menyambung ke tol-tol lain, kayak ke Betung? Ini merupakan bagian dari tol Betung sampai dengan Jambi. Di depan kita itu ada simpang Nes yang sedang dikerjakan, terus di belakang kita itu sampai dengan Betung juga on progress dikerjakan. Kira-kira gitu. Sejauh ini nominal tolnya belum ada ini Pak? Tarif. Tarifnya belum. Kira-kira gitu. Paling lambat kapan Pak? Sampai ditentukan oleh pemerintah. Sementara gitu.